Tim kampanye Donald Trump menegaskan sengcam press tidak bermaksud menyeduhkan pembunuhan terhadap pesaingnya Hillary Clinton. Kontroversi bermula ketika dalam kampanyenya di negara bagian North Carolina, Donald Trump menyatakan jika terpilih, sebagai presiden Hillary Clinton akan menunjuk hakim makam agung yang akan merampas hak warga Amerika memiliki senjata. Dalam konstitusi negara ini, hak tersebut dijamin oleh amandemen kedua. Sebagian kalangan menilai komentar Donald Trump berbahaya karena seolah mendorong para pemilik senjata untuk menjadikan Clinton sebagai sasaran. Sejumlah media melaporkan bahwa pihak secret service yang ditugaskan mengamankan presiden dan capres membahas hal ini dengan tim kampanye Trump. Komentar Donald Trump menjadi kontroversi karena dinilai bernada mengancam dan keluar dari batas kesopanan. Bahkan dalam retorika kampanye politik Amerika yang sangat sengit. Hillary Clinton sendiri tidak menyatakan akan menghapus hak memiliki senjata, namun menyerukan perluasan background check pembeli senjata dan larangan terhadap senapan serbu. Hal ini disampaikan setelah penembakan masal di sebuah klub malam Orlando Juni lalu. Kini perhatian media justru tertuju pada sosok warga yang berdiri di belakang Hillary Clinton, yaitu Sidik Matin. Sidik Matin adalah ayah Omar Matin, pelaku penembakan Orlando. Tragedi yang tengah dibahas oleh Hillary Clinton. Selain itu, isu email Hillary Clinton selama menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Amerika terus bergulir. Yang terakhir muncul email permintaan bantuan dari Yayasan Clinton pada Departemen Luar Negeri Amerika. Email ini dianggap sebagai bukti tuduhan korupsi dan nepotisme Hillary Clinton. Demikian laporan tim VOE.